Oke, baik kita mulai ya. Apakah sudah terlihat slide-nya? Cek, cek. Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke. Oke, baik kita masuk ke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pekan ke-6 dari kuliah Komdat. Kita masih di komunikasi data, ini hampir masuk ke jaringan komputer. Yang komunikasi data yang kemarin, yang modulasi, sinyal, analog, digital, itu masuk ke komunikasi data. Di layer 1, nah kita masuk ke jaringan komputer nanti dari layer 2. Oke, jadi untuk pekan ini kita bahas protokol peer-to-peer. Jadi kemarin dari stack jaringan, itu kita bagi menjadi 7 layer. Nah, protokol peer-to-peer itu yang nanti dari layer N ke layer N. Bagaimana cara kerjanya? Misalnya dari layer 4 ke layer 4. Nanti ada 2 macam cara kerjanya. Bisa end-to-end, jadi dari sumber ke penerima, atau hop-by-hop. Jadi tiap lompat router itu diproses. Ini review dari jaringan komunikasi dibagi dua, jaringan switch. Switch ini dari pengirim langsung ada jalur ke penerima. Kemudian yang kedua adalah jaringan broadcast. Dari pengirim itu di broadcast. Jadi semua bisa menerima informasi tersebut. Jaringan broadcast. Oke, kemudian jaringan switch itu dibagi dua lagi. Yaitu circuit switching ini berbasis pada jaringan telepon. Jadi ini jaringan komputer awalnya memanfaatkan jaringan telepon yang sudah ada. Jadi kenapa kita perlu modem? Karena dulu kita pakai jaringan telepon untuk mengirim data. Kemudian berkembang menjadi paket switching. Ini sudah jaringan komputer yang untuk khusus mengirim data. Kemudian dari paket switching dibagi lagi menjadi dua. Jaringan datagram. Jadi tiap paket independen. Jadi dia bisa memilih, bisa dipilihkan rute yang berbeda. Nah, tergantung keadaan jaringan di tengah jalan. Ini datagram. Jadi datanya dipecah-pecah. Pesan dari layer aplikasi dipecah-pecah menjadi datagram. Nah, datagram itu unit dari paketnya. Nanti akan dikirimkan secara independen. Kemudian yang kedua adalah virtual circuit network. Kalau yang ini jalurnya sudah ditentukan di awal. Nah, ini kelanjutan dari jaringan telepon yang dipakai untuk mengirimkan data. Virtual circuit network. Jadi mirip dengan circuit switching. Ipadnya sudah ditentukan di awal. Oke. Kemudian agendanya yang pertama adalah protokol peer-to-peer. Nanti ada dua macam jenisnya. Kemudian model layanan yang diberikan dari protokol peer-to-peer. Kemudian dari situ ada fungsi adaptasi. Jadi dari layer bawahnya itu bermacam-macam. Nanti diadaptasi oleh layer atasnya. Sebelum dikirimkan ke layer terakhir yaitu layer aplikasi. Kemudian nanti ada error control. Ini bukan error correcting ya. Jadi error control. Kalau ada error nanti dikirim ulang. Jadi protokolnya yang namanya ARQ. Automatic repeat request. Jadi kalau ada yang paket yang enggak nyampai atau paketnya rusak. Nanti dia otomatis akan meminta ulang ke pengirim. Kemudian fungsi adaptasi yang lain. Ini terkait yang di subab yang satu ini. Kemudian kita masuk ke data link layer. Layer 2. Kemudian sedikit tentang statistical multiplexing. Ini nanti teori antrian. Nah enggak tahu nih. Ini nyampe atau enggak. Kalau waktunya mepet kita langsung bahas soalnya saja. Soalnya ini teori antrian ini lumayan nih. Ini nanti kalau kalian ambil S2 dapat nih teori antrian. Oke. Kita masuk ke protokol peer-to-peer. Jadi peer process adalah dua entitas yang saling berkomunikasi. Dia sejajar. Peer itu sebaya sejajar. Jadi antara layer N dengan layer N. Misalnya layer 3. Itu berarti network ke network. Jadi di sini komunikasi antar peer layer yang atas. Itu dilakukan secara virtual. Dan ditangani oleh layanan pada layer yang saat ini. Jadi misalnya komunikasi antar peer layer aplikasi. Karena kita punya klien dan server. Aplikasi web. HTTP. Nah untuk komunikasinya itu dilakukan oleh layer bawahnya. Jadi dia memanfaatkan layanan di layer bawahnya. Yang ditangani oleh misalnya layer transport. Layer keempat. Oke. Kemudian. Nah ini ada dua macam protokol peer-to-peer. Yang pertama adalah point-to-point atau hop-by-hop. Jadi tiap lompat router akan dicek protokol tersebut. Itu layer data link, layer 2. Jadi tiap lompat switch, lompat router itu layer 2 akan dicek. Nah sesuai dengan alamat hardware-nya. Kemudian kalau end-to-end berarti diceknya di akhir. Di awal kirim. Pokoknya tiap lompat dia nggak akan dicek. Sampai akhir baru dicek. Itu end-to-end. Jadi kalau ada kesalahan di tengah jalan itu tidak terdeteksi. Dia tahunya salah itu kalau sudah di akhir. Itu yang end-to-end. Jadi ada dua. Hop-by-hop. Ini harusnya nih hop-by-hop ya. Setilah yang lebih familiar. Karena ini point-to-point protokol ada sendiri nih di layer 2. Ini hop-by-hop. Kemudian yang kedua adalah end-to-end. Contohnya hop-by-hop itu layer 2, layer data link, itu hop-by-hop. Tiap lompat nanti MAC address-nya akan diubah. Kalau dia mau pindah ke jaringan yang lain nanti MAC address-nya akan disesuaikan, ditulis ulang. Sesuai dengan tujuannya nanti. Kemudian yang end-to-end itu di tengah jalan tidak akan diperiksa. Diperiksanya kalau sudah sampai tujuan. Itu protokol end-to-end. Oke, contohnya layer transport. Ini misalnya yang hop-by-hop itu layer 2. Di prosesnya paket dari layer 3 ke bawah, ke layer 2, data link. Dari paket itu dibuat frame-nya. Nah, ini peer-to-peer-nya layer 2 nih. Seolah-olah dia langsung ngirim frame-nya ke layer 2 di tujuan. Tapi sebenarnya di-passing ke layer bawahnya lagi. Ke physical layer. Ini macam-macam nih yang kemarin. Bisa diubah ke sinyal analog lagi. Atau langsung sinyal digitalnya, baseband. Kalau baseband kan lewat kabel nih, mediumnya kabel. Kalau broadband berarti harus dikonversi ke radio frekuensi, RF. Jadi diubah lagi ke analog. Tambahkan modulasi dan seterusnya. Oke, physical layer. Ini langsung ke physical layer yang penerima. Dari sini, dari bit ini disusun menjadi frame. Satu frame. Jadi frame itu kumpulan bit. Nah, cuma sudah kita berikan kotak. Jadi kotak itu penanda ada di awal, awal frame, dan akhir frame. Isinya bit. Jadi sudah kita kotakin untuk batas antara frame 1 dengan frame selanjutnya. Terus setelah itu di-passing ke layer atasnya, layer 3. Oke, ini yang single hop. Jadi contohnya layer 2, layer 1 itu single hop. Melalui satu medium. Oke, jadi yang hop by hop itu tiap lompat akan dicek lagi. Jadi cek make address-nya apakah sesuai dengan make address milik dia, milik yang tujuan. Kalau beda berarti dibuang. Jadi tiap lompat itu dicek yang hop by hop. Oke, kemudian yang end-to-end itu contohnya layer 4, layer transport. Ada pesan, kemudian ke bawahnya layer 4, layer transport. Dibuat segmennya, diberikan nomor, nomor sequence. Kemudian alamat port, tujuan, dan sumber. Kemudian kirim ke tujuan, seolah-olah dia ngirimnya langsung ke tujuan, yaitu B. Dari A ke B langsung. Kirim segmen. Nah, tapi realnya, implementasinya adalah di-passing ke bawah. Ke layer 3, diberikan alamat IP, tujuan. Kemudian ke layer 2, diberikan alamat hardware, make address. kemudian ke layer physical, diubah ke sinyal radio frekuensi atau langsung baseband, yaitu beatnya, dikirim. Oke, kemudian di jaringan, nah ini layer 2, 1 itu hop by hop, jadi tiap lompat dicek. Nah, 3, 2, 1 ini tiap lompat dicek, tapi ngeceknya enggak sampai layer 4, jadi isi paketnya enggak akan dicek. Jadi tiap lompat dicek, ini alamat make address, nanti akan diganti lagi ke alamat make address selanjutnya, biar bisa pindah ke jaringan yang lain. Terus yang alamat IP-nya tetap, ini alamat IP-nya tetap, enggak akan diubah, cuma dicek saja nih. Dicek, dia mau kemana, kemudian diarahkan ke port yang sesuai di routernya. Jadi alamat IP tetap, kemudian alamat make-nya, make address, nanti akan diubah. Karena make address itu nanti beda-beda. Jadi make address itu cuma bisa dipakai untuk lompat satu kali saja. Lompat sekali, nanti make address-nya beda lagi. Ya, karena ini kan hardware-nya beda-beda nih. Jadi make address ini harus disesuaikan. Oke, sesuaikannya gimana? Ya, sesuai dengan nanti di routing di layer 3. Dia mau ke tujuan B, kemudian routernya kemana? Nah, routernya ke sini, router yang kedua. Maka make address, tujuan akan diisi dengan make address yang router kedua di sini nih. Nah, biar bisa ngirim ke link-nya. Oke, intinya itu. Jadi, untuk peer-to-peer protokol, antar layer yang sama, itu ada dua macam. Yang pertama, hop-by-hop. Tiap lompat, device itu akan dicek. Kemudian yang kedua adalah end-to-end. Diceknya di terakhir. Layer transport, layer aplikasi itu ngeceknya di terakhir, di end system. Kenapa? Ya, karena routernya ini cuma bisa layar 3 kalau router. Kalau switch cuma bisa sampai layar 2. Kalau switch berarti enggak bisa pindah ke jaringan yang lain. Cuma bisa dipakai dalam satu jaringan. Oke. Kemudian masalah di end-to-end. Kalau yang hop-by-hop kan lompatnya udah tentu tuh dalam medium saja. Udah selesai tuh layer 2 tuh sampai sini aja. Layer 1 dan 2. Lompat ke device yang lain, udah selesai dia tugasnya. Kemudian nanti di layer 3 akan di routing di sini. Nanti dibuat lagi frame-nya. Make address-nya diganti dengan make address tujuan yang baru. Oke. Itu yang hop-by-hop itu satu link saja. Jadi enggak ada masalah yang di bawah ini, kendala. Nah, kendala yang di bawah ini yang end-to-end. Karena paketnya nanti jalurnya bisa berbeda. Jadi kan yang dikirim datagram itu independen. Misalnya sekuennya ada 3 sekuen datanya. Sekuen 1 bisa lewat yang bawah. Sekuen 2 bisa lewat yang atas. Misalnya yang link yang bawah ini lagi putus. Itu dia akan di routing ke link yang masih up. Yang masih nyala. Oke. Jadi kendalanya ini dari jalur yang bisa berbeda. Nah, yang pertama adalah out of order. Jadi urutannya bisa tidak sesuai urutan. Kita ngirimnya misalnya sekuen 1, 2, 3. 1 lewat bawah, kemudian 2 lewat atas, 3 lewat bawah. Maka yang nyampe adalah 1, kemudian 3, karena dia cepat yang 3. Kemudian baru 2. 2 lewat atas lebih lama. Nanti tugas layar 4 yang akan mengurutkannya. Jadi dari nomor sekuen itu diurutkan lagi. Untuk dikembalikan ke pesan aslinya. Kemudian delay-nya berbeda. Di tiap link itu punya delay sendiri. Di tiap link itu delay-nya sudah fix. Sesuai dengan panjang kabelnya. Atau jaraknya kalau radio frekuensi. Itu delay-nya sudah fix. Kalau yang end-to-end itu karena jalurnya berbeda, itu delay-nya bisa berbeda-beda juga. Jadi variasi delay-nya jitter ini namanya. Jadi delay-nya bervariasi. Nah istilah untuk variasi delay adalah jitter. Kemudian bisa duplicate. Misalnya sekuen tertentu itu jalurnya panjang. Nanti dari penerima dikira sekuennya hilang. Terus dari penerima dia minta lagi. Minta lagi dikirim sekuen tersebut. Terus setelah itu sekuen yang tadi entah di mana itu datang. Berarti nanti ada duplikasi. Nah ini tinggal dibuang saja. Ini masuk ke sini. Kalau ada out of order dan duplikasi. Nanti segmen-nya dibuang. Kemudian loss. Nah ini kalau dia routing-nya. Nah tiap router itu yang nyeting admin-nya masing-masing ya. Jadi mungkin ada kalanya ada router yang salah setting. Nanti kalau paket kita ke situ akan loss. Ini bisa jadi ada loss. Paket loss. Oke. Nah ini perbedaannya yang data link ini hop by hop. Jadi paketnya protokol data unit-nya dikirim ke path yang sama. Ya karena cuma satu link aja. Data link itu cuma menghubungkan device satu ke device satunya lagi. Jadi satu link saja. Ya kayak gini aja nih. Nah path-nya pasti sama. Nggak mungkin ke, ya kemana dia. Cuma satu kabel ini. Kalau di broadcast ya, ya udah di broadcast di ruang udara yang sama. Kemudian PDU-nya berurutan datangnya. Ya pasti berurutan karena ya lewat satu kabel aja. Nggak mungkin ada yang mendahului atau terlambat. Kecuali kalau ada PDU yang error. Jadi nanti akan diminta ulang. Kemudian berapa lama transmisinya. Itu tergantung dari jarak. Jadi jarak kabel. Kemudian apakah semua paket akan sampai? Ya secara umum ya. Kecuali kalau link-nya rusak. Ini yang data link layer. Ini yang hop-by-hop. Kemudian untuk yang transport layer, layer 4. Ini yang end-to-end. Itu path-nya bisa berbeda. Kemudian urutannya bisa ngacak. Tergantung kondisi jaringan yang dilewati. Kemudian berapa lama. Nah ya karena path-nya bisa beda-beda. Itu tidak bisa dipastikan. Kemudian apakah dijamin sampai semuanya? Nah tidak ada jaminan. Jadi di tengah jalan ada macet. Macet itu paketnya banyak. Lagi jam-jam sibuk. Kemudian routernya, memorinya nggak cukup. Di router kan ada buffer untuk menampung paket sementara. Kalau RAM-nya nggak cukup berarti ada paket yang harus di-drop. Ya di-drop aja. Dibuang. Oke. Jadi di transport layer itu ada ketidakpastian ini. Oke nanti untuk menjamin supaya sampai semua dan seterusnya itu nanti protokol ARQ. Automatic Repeat Request di sub-bub selanjutnya. Oke kita lanjut dulu yang model servicenya. Jadi model layanannya ada dua macam. Connection-oriented. Nah ini dipastikan semua data sampai. Kemudian ya ada setup di awal. Kemudian finalize di akhir. Yang kedua adalah connectionless. Connectionless ini best effort. Jadi langsung kirim saja. Dia nggak akan setup di awal dan di akhir. Langsung kirim mau sampai atau nggak. Bukan urusan dia. Connectionless. Kemudian jenis transfer datanya ada CBR. Constant Bit Rate. Jadi tiap satuan waktu itu bit yang dikirim sama. Nah ini di telepon nggak gitu. Constant Bit Rate. Karena dia ngirim suara. Nah untuk data itu pakai yang ini. Variable Bit Rate. TBR. Jadi nggak mungkin kan kita browsing web. Kemudian Bit Rate-nya constant. Itu ya nggak mungkin lah. Biasanya kalau browsing itu kan burst. Klik link baru kirim. Klik link lagi. Baru download. Dan seterusnya. T yang di data. Kemudian tipe layanan. Bukan. Ini kualitas layanan. Itu ada. Tadi ada delay. Kemudian jitter. Variasi delay. Kemudian persentase errornya. Berapa persen paket loss. Ini masuk ke reliability. Di presentase paket loss. Kemudian delay. Lalu jitter. Itu yang kualitas layanan. Kemudian fungsi adaptasi ini diperlukan karena di jaringan ini bisa bermacam-macam jenisnya. Bisa YV, bisa kabel, Ethernet, bisa fiber. Ini perlu fungsi adaptasi sebelum disampaikan ke aplikasi. Nah, fungsinya apa saja. Ini untuk mendukung ukuran pesan yang arbitrary itu ya terserah. Jadi, ukuran pesan berapapun akan didukung. Kemudian untuk reliability dan sequencing. Kemudian pacing dan flow control. Timing, addressing, dan seterusnya. Kita bahas satu-satu. Oke, untuk ukuran pesan yang fleksibel itu ada segmentasi dan reassembly. Segmentasi ini dipengirim. Jadi, biasanya dari aplikasi itu pesannya panjang. Maka dipecah menjadi segmen. Ukuran segmen disesuaikan dengan ukuran frame di layar 2. Supaya di layar 2 nanti nggak dipecah lagi. Jadi, mecahnya cuma sekali di layar 4. Kalau tidak disesuaikan, ya tiap ke layar bawahnya akan dipecah lagi. Itu tidak efisien. Jadi, untuk di layar 4 itu dipecah menjadi, dari pesan yang panjang dipecah ke segmen. Ukurannya berapa, itu menyesuaikan ukuran frame di layar 2. Misalnya, di layar 2 ukuran frame-nya 1500 sekian byte. Nah, nanti ukuran segmennya 1500 byte disesuaikan. Oke, kemudian sampai nanti segmennya disusun ulang di reassembly. Nah, disusun ulang. Sesuai dengan nomor segmennya. Oke, kemudian blocking ini kebalikan dari segmentasi. Jadi, tapi ini jarang sih. Jadi, pesannya pendek-pendek digabungkan jadi 1. Nah, ini jarang nih. Biasanya untuk reassembly itu di akhir. Karena yang TCP, layar 4, ini end-to-end. Jadi, segmentasinya dipengirim. Kemudian reassembly-nya di penerima. Di tengah-tengah, tidak diubah. Kecuali kalau teknologi layar 2-nya itu berbeda di layar 2. Oke, kita lanjut. Untuk reliability dan sequencing. Reliability ini ke tadi, presentase error. Kemudian sequencing. Ini tiap segmen diberikan nomor sequence. Supaya sampainya terurut. Kemudian untuk jika ada error, nanti yang menangani adalah protokol HRQ. Automatic repeat request. Jadi, request-nya akan otomatis di-repeat. Kalau ada data yang error. Kalau ada segmen yang error. Kemudian untuk kontrolnya nanti ada ACK. Itu tiap data yang dikirim. Itu kalau sampai dengan baik. dari penerima mengirim ACK. Acknowledge ke pengirim. Jadi, tandanya datanya sudah diterima. Kemudian kalau datanya belum diterima atau datanya diterima tapi error. itu kirim kontrol namanya NAK. Negatif ACK. Oke, kemudian nomor tiga. Pacing dan flow control. Pacing ini untuk. Jadi, pacing dan flow control ini untuk menjembatani antara spek device yang berbeda. Misalnya dari pengirim itu speknya tinggi. Dia bisa mengirim dengan bandwidth yang besar. Kemudian penerimanya itu speknya rendah. Dia cuma bisa menerima data dengan bandwidth yang kecil. Maka perlu disesuaikan dengan pacing dan flow control. Jadi, yang cepat itu menerima yang lambat. Supaya kalau tidak disesuaikan nanti yang lambat akan banyak paket yang di-drop. Karena buffernya penuh. Oke. Ini mekanismenya sliding window. Jadi, kita kirim. Data dalam ukuran sedikit dulu. Kemudian kalau sanggup penerimanya dibesarkan lagi. Window-nya. Jadi, sekali kirim itu sampai penerima itu kewalahan. Jadi, pakai sliding window. Misalnya ngirimnya berapa ya. Ngirimnya misalnya 1 KB dulu. Kemudian oke. Diterima dengan baik. Kirim lagi 2 KB. Oke. 4 KB. Masih oke. Dan seterusnya ditingkatkan lagi. Misalnya sampai sekali kirim 256 KB. Ternyata ada paket yang hilang. Nah, maka batasnya segitu. Jangan sampai lebih dari 256 KB. The sliding window. Jadi, window-nya bisa diatur-atur sesuai dengan respon dari penerima. Oke. Kemudian timing. Ini di aplikasi real-time. Ini bisa tiap segmen nanti diberikan timestamp dan nomor sekuen. Kemudian addressing. Kalau di layer 4 berarti pakai nomor port. Ini untuk multiplexing. Jadi, satu layer 4, satu protokol TCP itu bisa dipakai oleh banyak aplikasi. Cara mengirimkannya adalah dengan nomor port. Untuk dikirimkan ke aplikasi yang berbeda. Oke. Kemudian ini untuk security. Ada privacy. Perahasiaan. Kemudian integritas. Jadi, pesan yang dikirim dan diterima itu utuh. Tidak ada yang berubah. Integritas. Kemudian autentikasi. Ini untuk verifikasi. Bahwa pengirim dan penerima adalah pihak yang sebenarnya. Ini nanti implementasinya di layer. Layer berapa ya? Layer 5. TLS. Transport Layer Security. Biasanya langsung jadi satu nih. Untuk security ada privacy. Integrity. Authentication. Nanti privacy ini pakai enkripsi. Kemudian untuk integritas pakai fungsi hash. Jadi, di hash gitu. Pesannya. Kemudian kalau sudah sampai pesannya di hash lagi dibandingkan dengan hash yang hasilnya. Kemudian autentikasi ini pakai enkripsi public. Enkripsi kunci public. Oke. Tadi sampai mana ya? Fungsi adaptasi. Oke. Ini membahas implementasinya di dua jenis tadi yang peer-to-peer. Ada hop by hop dan end-to-end. Ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Kalau hop by hop itu tiap dia lompat akan dicek. Jadi, di tengah jalan akan ketahuan kalau datanya rusak. Misalnya dari 1 ke 2, oke berarti 2 ngirim ACK ke 1. Datanya bisa lanjut. Dari 2 ke 3, misalnya datanya rusak, maka 3 akan ngirim negatif ACK ke 2. Nanti akan dikirim ulang dari 2 ke 3. Dan seterusnya. Jadi, tiap lompat itu akan dicek. Ini kelebihannya adalah recovery-nya lebih cepat kalau ada data yang rusak. Kemudian lebih reliable. Nah, tapi tidak bisa menjamin end-to-end correctness. Jadi, dari end-to-end itu tidak bisa menjamin kalau betul. Nah, mungkin di tengah jalan ada yang apa ya. Coba ini maksudnya gimana nih. Nah, kalau kesalahannya ada di dari layer bawah ke atasnya. Itu tidak bisa dicek nih end-to-end correctness-nya. Karena yang hop by hop itu cuma mengecek kalau yang tadi itu layer 2 dan 3. Jadi, isi datanya itu yang layer 4 ke atas itu tidak akan dicek di hop by hop. Oke, ini adanya di data link dan network layer 2 dan 3 yang hop by hop. Kemudian yang end-to-end ini lebih simple. Karena ACK di akhir. Jadi dikirim sampai penerima. Nanti ACK-nya di akhir. Dari penerima ke pengirim. Kemudian ini contohnya di layer 4 dan layer 7. Transport dan aplikasi. Oke, itu bedanya. Jadi hop by hop tiap lompat itu dicek datanya. Tapi kelemahannya ini tidak ngecek ke layer atasnya ya. Cuma data header di layer 2 dan 3 yang dicek. Kemudian untuk yang end-to-end itu diceknya di akhir. Sudah sampai tujuan baru dikirim ACK atau NAK. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk dua jenis ini. yang protokol peer-to-peer. Belum ada. Untuk fungsi adaptasi nanti kebanyakan ini di layer 4 nih. TCP. Oke, kalau belum ada kita bahas protokol ARQ. Nah, ini protokol ini umum ya. Dipakai di layer 2 dan layer 4. Nah, kan bisa dua macam nih jenisnya nih. Bisa hop by hop atau end-to-end. Nanti yang hop by hop ini layer 2. Itu dia menerapkan ACK NAK juga. Kemudian end-to-end yang layer 4. Yang terakhir nih. Sampai tujuan baru dicek lagi. Kemudian ini macamnya. Ada tiga. Stop and wait. Kemudian go back. End. Kemudian selektif repeat. Yang paling efisien yang selektif repeat. Oke, jadi protokol ARQ ini singkatan dari automatic repeat request. Mungkin singkatannya nggak sesuai dengan kepanjangannya. Ini ARR ya. Tergantung. Terserah yang bikin singkatannya. Di ARQ ini automatic. ARR-nya repeat. Q-nya request. Kemudian tekniknya tadi. Ada tiga teknik yang utama. Kemudian ini asumsinya. Jadi terdapat koneksi antar peer. Channelnya bebas error. Kemudian blok informasi yang akan ditransfer sudah tersedia. Jadi nanti untuk timelinenya itu sudah ada. Koneksinya sudah ada. Kemudian informasinya juga sudah ada. Asumsinya. Kemudian channel bebas error ini. Nggak juga sih. Nanti kita contohkan bagaimana cara kerja ARQ dengan suatu error. Jadi ada paket yang tidak sampai. Atau ada ACK yang tidak sampai di tengah jalan. Oke. Ini contohnya di layer 2. Untuk ARQ-nya bagaimana. Jadi dari paket. Itu nanti. Paket ini dari layer 3. Nanti akan ditungkus menjadi frame. Ditambahkan header. Dan checksum. Checksum-nya pakai ini. CRC. Jadi dari paket. Itu ditambahkan header dan trailer. Header dan trailer-nya isinya adalah checksum. Kemudian selain frame yang berisi informasi. Atau iframe. Information frame. Itu ada frame yang berisi control. Jadi isinya adalah karakter control di ASCII. Ada controlnya ada ACK. Ada NAK. Ada NQ. Nquery. Ini ada nih di ASCII ada karakter control untuk ACK. Kalau sukses itu kirim ACK. Kalau tidak sampai kirim NAK ke sumber. Kemudian kalau ingin meminta suatu frame dengan sekuen tertentu itu ENQ. Kemudian channel-nya di asumsikan seperti kabel. Di urutannya sama. Di frame yang dikirim itu urutannya sama. Tujuan dari ARQ adalah semua frame dikirim tanpa error, tanpa duplikasi, dan terurut. Di tujuan dari ARQ. Ini lebih jauh detailnya. Jadi untuk frame informasi isinya adalah header. Kemudian ini yang di depan header. Kemudian isi paketnya. Dari layar 3. Kemudian frame checksum. Isinya CRC. Lalu untuk control frame itu NAK ada data yang dikirim. Isinya cuma header. Nah karakter control-nya itu di header-nya. Sudah include ke header-nya. Kemudian ada checksum. Kemudian untuk contohnya nanti transmisinya diasumsikan satu arah untuk memudahkan simulasinya. Simulasinya satu arah berarti dari sumber itu mengirim informasi ke tujuan. Kemudian dari tujuan mengirim kontrol. ACK atau NAK. Di satu arah. Kalau dua arah nanti lebih rumit lagi untuk menggambarkannya. Untuk reel-nya dua arah tapi yang di sini kita contohkan contohnya pakai satu arah. Kemudian jenisnya ada tiga. Tiga algoritma. Stop and wait. Go back and. Selective. Repeat. Oke protokol yang berbasis RQ itu ada di transport layer TCP. Kemudian di datalink itu ada di HDLC dan point-to-point protokol. Oke. Ini adanya di jaringan telepon. Jadi aslinya dari jaringan telepon yang dipakai untuk mengirim data. Kalau yang ethernet itu sepertinya tidak ada nih RQ-nya. Jadi yang ethernet itu connectionless. RQ-nya ada di layer 4 di TCP. Oke. Oke baik kita masuk ke algoritma yang pertama. Jadi yang paling sederhana adalah stop and wait. Dari sumber mengirimkan satu frame. Kemudian ini satu frame informasi. Kemudian menunggu ACK. Kemudian dari tujuan. Kalau sudah menerima framenya itu kirim ACK. Kirim ACK ke sumber. Kalau CRC-nya benar, kirim ACK. Kalau CRC-nya salah, berarti kirim negatif ACK. Nah, NAK. Oke. Jadi dari sumber dia kirim informasi, kirim data. Lalu tunggu ACK. ACK bisa dua. Positif atau negatif. ACK atau NAK. Kemudian dari sumber. Kalau sudah menerima ACK. Itu baru bisa mengirim frame selanjutnya. Jadi stop and wait. Dikirim satu. Kemudian tunggu sampai ada ACK. ACK masuk baru kirim frame berikutnya. Oke. Kemudian wait-nya di mana? Itu wait-nya. Kalau belum ada ACK. Maka dari sumber akan menunggu. Menunggu sampai timeout tertentu. Kalau sudah timeout. Dia akan mengirim frame yang sama. Jadi dianggap framenya hilang. Oke. Jadi stop itu di sini. Kirim satu frame terus stop. Sampai dapat ACK. Kemudian dia akan wait juga. Kalau ACK-nya nggak datang-datang. Tunggu sampai waktu tertentu. Sampai waktu timeout. Lalu kirim ulang frame yang sebelumnya. Yang sama. Oke. Jadi seperti ini. Untuk timeline-nya. Ke kanan ya. Jadi mendatar nih timeline-nya. Biasanya kan ke bawah kalau timeline. Ini mendatar ke kanan. Ini pengirimnya A. Menerima B. Prosesnya adalah dari A. Mengirim satu frame. Kemudian A-nya menunggu nih. Stop dulu. Dia menunggu sampai ada ACK. B kalau sudah dapat satu frame. Dan framenya benar. Dicek CRC-nya. Dia akan ngirim ACK ke A. Ke sumbernya. Nah kalau sudah dapat ACK. Dari sumber dia baru bisa ngirim frame selanjutnya. Oke. Seperti itu untuk cara kerja stop and wait ARQ. Kemudian ini kasusnya kalau ada frame yang hilang. Jadi frame nomor satu. Ini frame nomor 0. Frame nomor satu. Hilang di tengah jalan. Berarti kan yang A ini nunggu nih. Nunggu ACK dari B. Nah. Dia nunggu sampai time out. Kalau sudah time out. Dia kirim frame yang sama. Frame yang sama dengan sebelumnya. Dan seterusnya. Bisa juga frame-nya hilang. Bisa juga ACK-nya hilang. Jadi A sudah ngirim frame. Kemudian B menerima. ACK-nya hilang nih. Kirim ACK ke A. ACK-nya hilang. Maka time out. Nah dianggapnya oleh A. Frame-nya hilang. Maka dikirim ulang. Oleh A. Terus. ACK dari B. Frame-nya sudah diterima. Nah masalahnya B-nya sudah menerima frame nomor satu. Ini frame nomor 0. Frame nomor satu. Frame nomor satu. Frame nomor dua. Jadi masalahnya adalah. B sudah menerima frame nomor satu. Maka yang dilihat oleh B. Itu. Frame nomor satu. Sudah ACK kan. Kemudian frame nomor satu lagi. Nah ini dianggapnya frame nomor dua oleh B. Jadi ada duplikasi frame. Di sini. Oke. Karena yang ACK dari B itu. Nggak ada ACK lagi dari A. Nggak ada ACK untuk ACK. Jadi dianggapnya A ngirim frame yang baru. Tapi sebelumnya ini sama. Karena frame nomor satu. Oke. Ini masalahnya duplikasi. Untuk mengatasinya adalah. Dari frame tersebut. Tiap frame diberikan nomor sekuen. Jadi tiap frame ada nomor sekuen. Supaya B tahu itu sekuen frame nomor berapa. Jadi seperti ini. Jadi tiap frame itu diberikan nomor sekuen. Oke. Yang ini masalahnya adalah time out-nya lebih dulu. Lebih dulu time out. Teripada ACK-nya. Ini kasusnya kalau jaraknya jauh. Perlu delay yang panjang. Mungkin time out-nya udah. Time out duluan baru. ACK-nya sampai. Jadi dari A kirim frame 0. Kemudian dari B kirim ACK untuk frame 0. Terus. Karena ACK-nya lama nggak sampai. Dianggapnya frame 0 hilang oleh A. Maka A kirim lagi frame 0. Oke. Nah ini masalahnya seperti itu. Jadi. Frame 0 itu dianggapnya oleh A hilang. Kemudian kirim lagi frame 0. Nah dari A nganggapnya frame 0 udah diterima. Jadi ini ACK-nya cepat nih. Dianggapnya ini ACK untuk frame 0. Kemudian. Dari A kirim lagi frame 1. Terus. Langsung dapat ACK nih. Nah. Dianggapnya dari A frame 1 sudah dikirim dengan sukses. Tapi kenyataannya frame 1 hilang di tengah jalan. Ini masalah kalau time out-nya lebih dulu. Daripada round trip time-nya. Oke. Masalah ini bisa diatasi dengan selain nomor frame. Nomor sequence untuk frame. ACK-nya juga diberikan nomor. Jadi kita tahu ini ACK untuk frame yang keberapa. Jadi di ACK ditambahkan nomor sequence juga. Nah bedanya adalah untuk nomor ACK-nya itu plus 1. Jadi. Nomor sequence yang selanjutnya. Bukan yang sudah diterima. Ini bedanya. Jadi A kirim frame 0. Nanti dari B balesnya ACK 1. Dia minta frame nomor 1 yang selanjutnya. Ini tidak ada contohnya ya. Jadi. Solusinya tadi. Kirim frame 0. Kemudian B kirim ACK 1. ACK 1. Jadi dia expect frame nomor 1. Frame selanjutnya. Itu penomborannya untuk ACK plus 1. Oke. Kemudian yang stop and wait ini sangat tidak efisien. Karena jika delay-nya round trip time-nya panjang. Itu berarti dari pengirim akan menunggu lama. Kan ngirimnya bisanya cuma satu-satu. Jadi kirim satu. Stop. Terus tungguin. Kirim lagi berikutnya. Stop. Tungguin. Jadi ini tidak efisien. Ini contohnya. yang S slash W ini stop and wait ya. Stop and wait RQ. Oke. Di sini diberikan ukuran paketnya. Ukuran frame. Itu 1000 bit. Kemudian melalui channel. dengan kecepatan 1.5 Mbit per second. Kemudian delay. Delay untuk round trip time-nya 40 milisecond. Jadi. Ya delay-nya 40 milisecond. Kalau digambarkan. Jadi ini ukuran frame-nya. Ini masih umum. Jadi bisa disebut paket. Bisa disebut frame. Bisa disebut segmen. Karena yang ARQ ini bisa dipakai di layer 2, 3, atau 4. Di sini dia pakai istilahnya paket. Paketnya 1000 bit. Kemudian bandwidth-nya. Setengah Mbit per second. Kemudian delay 40 milisecond. Delay ini. Kalau di. Rail-nya namanya nih. RTT nih. Round trip time. Dari dia ngirim. Frame. Sampai dapet. ACK-nya. Kan bolak-balik. Oke. Yang ditanya. Bandwidth efektif. Dalam paket per second. Ini pakai stop and wait. ARQ. Bandwidth efektif. Ini paket per second. Berarti berapa paket yang bisa dia kirim dalam 1 detik. Oke. Kita ambil dari sininya. Delay 40 milisecond. Berarti kan. Kayak gini. Dari source ke destination. Itu round trip time-nya. Ini ACK. 40 milisecond. Jadi. Ini berarti. 40 milisecond. Per paket. Nah ini tinggal diubah nih. Jadi dalam. 1000 milisecond. Itu berapa paket. Gitu aja. 1000 milisecond kan 1 detik ya. Berarti berapa nih. 25 kali 40. 1000 kan ya. Gitu. 25 paket per detik. Bener gak nih. Oke. Jadi. Dalam 40 milisecond. Dia bisa ngirim 1 paket. 40 milisecond itu. 1 paket. Kalau 1 detik. Berarti dia bisa ngirim 25 paket. Dalam 1 detik. Atau formulanya gimana nih. 1 per 40 kali ya. 1 per delay. Sama dengan. 1 per delay-nya. 40 milisecond. 4 kali 10. Min 2. Sama dengan. 0,25 kali 10 pangkat 2. Ya 25. Ok. Per second. Kemudian. Kemudian. Apalagi nih. Ini mungkin satu hanya paket per second. Kalau mau. Pertanyaannya. Bit per second. Tinggal di kali aja. Di 25 paket per second. Itu sama dengan. Satu paket kan. Satu kilobyte. Eh satu kilobyte. Berarti sama dengan 25 kilobyte per second. Oke. Ini silahkan dibandingkan. Kalau pakai stop in with ARQ. Cuma bisa segini nih. 25 kilobyte per second. Makin panjang delay-nya. Ini makin. Rendah. Bandwidth efektifnya. Padahal link-nya bandwidth-nya maksimal segini. Satu setengah megabit per second. Ini yang bandwidth efektif. Terus yang poin berikutnya. Paket terkirim tanpa menunggu ACK. Berarti ini enggak pakai stop and wait. Langsung kirim semuanya. Tanpa ACK. Dalam 40 milisek. Ini dulu deh. Oke. Kalau tanpa ACK berarti langsung kirim. Jadi tanpa menunggu ACK. Nah untuk. Ini satuannya yang diminta apa nih. Oke. Oke kita samakan satuannya paket per detik. Berarti langsung kita lihat. Ini aja nih. Satu setengah megabit per second. Cepatannya. Kemudian ukuran framenya. Ukuran paketnya adalah. Satu kilobit. Maka tanpa ACK. Dia bisa ngirim. 1500. Paket per detik. Ini ke 60 ya. Oh ini dalam 40 milisek. Ini. Agak kurang jelas nih soalnya nih. Hitung paket terkirim. Jika tanpa menunggu ACK. Detik. Jika dalam 40 milisek. Ini per detik ya. Kalau per 40 milisek. Berarti tinggal dibagi aja nih. 40 ms. Bagi. Berapa nih. MS. Bagi 25. Dapatnya 60. Jadi. Kalau pakai stop and wait. 40 milisek itu. Nungguin. Nggak ngapa-ngapain. Sedangkan. Kalau tanpa ACK. Nggak pakai stop and wait. Itu dia bisa ngirim 60 paket nih. Selama 40 milisek itu. Jadi selama ini. Itu dia bisa ngirim. 40. E60 paket. Nggak usah nungguin. Nah ini yang tanpa ACK. Nggak bisa ya. Tanpa ACK. Tapi nanti bisa pakai yang. Algoritma yang berikutnya. Oke. Ini soalnya. Agak kurang lengkap nih. Jadi yang diminta adalah. Satuannya 40 milisek. Ini intinya. Dia ingin membandingkan. Kalau tanpa. Menunggu ACK. Itu bisa mengirim 60 paket. Dalam 40 milisek. Tapi kalau stop and wait. Itu dalam 40 milisek. itu dia cuma bisa mengirim satu paket. Karena harus menunggu ACK-nya datang. Oke. Di sini delay bandwidth product. Itu delay kali bitrate. Yang ini. Makin besar delay bandwidth product. Itu. Kalau pakai stop and wait RQ. Itu makin. Tidak efisien. Delay. Kali bandwidth. Delay bandwidth. Product. Delay-nya 40 milisek. Kali dengan bandwidth-nya. Ini 4 kali. 10 min 2. Kali dengan 1,5. 10 angkat 6. Oke. Ini detik. Per detik. Hilang. Kemudian. Tinggal bit-nya. Berarti ini sama dengan 60. Kilo bit. Makin besar nilainya ini. Itu berarti. Kalau pakai stop and wait RQ. Itu makin. Tidak efisien. Karena sebenarnya dia bisa mengirim. Nih. 60 kilobyte nih. 60 kilobyte. Ini sama dengan. Yang di sini nih. 60 paket. Per delay-nya tadi. 60 paket itu kan. Satu paketnya. 1000 bit kan ya. Berarti. Isinya adalah 60 kilobyte. Ini sama dengan yang di. Delay bandwidth produk. Dan pakai stop and wait. Itu selama dia nganggur. Itu sebenarnya dia bisa ngirim. 60 kilobyte. Kilobyte. Jadi makin cepat link-nya. Nih. Makin cepat link-nya. Makin besar delay-nya. Misalnya kalau komunikasi satelit. Itu link-nya cepat nih. Misalnya. Berapa gigabit per second. Tapi delay-nya besar. Ya kan dari atas ke bawah ya. Dari satelit ke bawah. Nah ini kalau pakai stop and wait ARQ. Itu makin tidak efisien. Nah dilihat di sini nanti. Jumlah bit. Yang bisa dikirim. Itu makin besar. Itu delay bandwidth produk. Delay kali bandwidth. Kita sih produk itu perkalian. Oke itu yang stop and wait. HRQ. Oke. Silahkan dicoba nih. Jadi ada channel 10 megabit per second. Kemudian paketnya. Satu paket. 1250 byte. Nih jangan lupa nih. Konversi ke bit. Untuk ininya. Hitungannya. Kemudian round trip time 50 mili second. Terus. Header-nya di abekan. Jadi ini termasuk headernya nih paketnya. Paketnya data saja. Header-nya tidak dihitung. Kemudian. Nah hitung bandwidth efektif. Ini pakai stop and wait ARQ. Kemudian berapa paket yang bisa dikirimkan selama round trip time. Jika tanpa menunggu ACK. Ini tadi delay bandwidth produk. Kita coba sama-sama nih. Ini latihannya. Tinggal diubah aja sih. Informasinya. Jadi ada channel 10 Mbps. Ini stop and wait ARQ. Di bandwidth-nya. Kemudian paketnya. Ukurannya 1250 byte. Konversi ke bit. Ini 10 KB. Kemudian delay 50 mili second. Oke. Kemudian bandwidth efektif. Ini dalam paket per detik. Sama dengan. Nah. Dalam 50 mili second. Dia cuma bisa ngirim 1 paket. Nah. Maka dalam 1 detik. Dia bisa ngirim berapa paket. Begitu aja sih. Jadi bandwidth efektif itu 1 per delay. 1 per delay-nya. 1 per 50 mili second. Berapa nih? Ini berarti. Ini satuannya saya tulis ya. Jadi 1 itu 1 apa? 1 paket. Nah. Kalau yang ditanya. Bandwidth efektif dalam bit. Nah. Tinggal dikali aja nanti. Satu paketnya berapa? Bit. 50 mili second. Berarti 20 ya. 20 paket. Per detik. Bandwidth efektif. Sama dengan. Satu paketnya 10 kilobit. Berarti 200 kilobit per second. Nah. Ini yang. Terbandingannya nih. Jadi sangat tidak efisien. Ini padahal bandwidth-nya. 10 megabit per second. Kemudian yang kedua adalah. Apa tadi? Berapa paket yang dapat ditransmisikan selama round treat. Delay. Jika tanpa menunggu ACK. Oke. Ini bisa didapatkan dari delay bandwidth product. Delay bandwidth product sama dengan delay-nya 50 mili second. 5 kali 10 min 2 second. Kali dengan bandwidth-nya 10 megabit per second. 6. Bit per second. Sama dengan 50 kali. Lupa angkat tempat. Nah. Secondnya hilang. Tinggal bit. Berapa nih? 500 kilobit. Ini delay bandwidth product. Jadi selama dia nunggu sebenarnya dia bisa ngirim 500 kilobit nih. Selama dia nunggu. Kalau pakai stop and wait kan nunggu tuh. Nah. Sebenarnya dia bisa ngirim 500 kilobit ke jaringan. Kemudian yang diminta apa nih? Berapa paket dapat ditransmisikan. Nah. Tinggal dikonversi ke ukuran paket. Sama dengan satu paketnya 10 kilobit. Berarti 50 paket. Itu untuk hitungannya. Stop and wait. Argue. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk hitungannya. Sampai sini ada pertanyaan untuk hitungannya. Bandwidth RQ. Dia ada istilah baru ini. Delay bandwidth product. Ini dapatnya dari mana? Tinggal dikali aja sih. Kayak gini. Jadi ilustrasinya selama dia nunggu. Itu dia bisa ngirim. Sebenarnya dia bisa ngirim. Ngirim paket yang selanjutnya. Gitu. Nah ini dapatnya dari mana? Berapa banyaknya? Itu dari delay. Delay kan sumbu X nih. Kemudian besar data yang dikirim. Tiap waktu. Itu dari bandwidth. Nah ini areanya adalah delay kali bandwidth. Ada jumlah bit yang bisa dikirim jika dia tidak menunggu ACK. Makanya dikirim. Delay kali bandwidth. Oke. Itu yang stop and wait. Sangat tidak efisien. Kita lanjut ke yang kedua. Go back end. Yang go back end itu dari pengirim bisa mengirim sekaligus beberapa frame. End frame. Terus setelah ngirim sebanyak end. Baru dia nunggu ACK-nya. Lalu ACK-nya cukup satu saja. Misalnya kita ngirim frame 0, 1, 2, 3. Berarti go back 4. Berarti end-nya 4. Ngirim 0, 1, 2, 3. Sekaligus. Terus kita menerima ACK 4. Nah berarti yang 0, 1, 2, 3. Tadi sudah diterima semuanya. Jadi ACK-nya bisa diakumulasi. Cukup satu saja. Terus misalnya kita ngirim selanjutnya. 4, 5, 6, 7. Terus dapat ACK 8. Berarti kita bisa lanjut. Kirim frame nomor 8. Kemudian ini sama dengan yang tadi ada time out. Jika tidak ada ACK yang masuk. Maka seluruh frame akan dikirim ulang. Saya tadi ngirim 4, 5, 6, 7. Terus ditunggu. Tidak ada ACK. Maka dikirim ulang lagi. 4, 5, 6, 7. Jadi ARQ-nya di pipeline dengan kedalaman N. Jadi N-nya bisa diatur nih. Sesuai dengan ya tadi. Keadaan pengirim dan penerima. Dan keadaan jaringan. Oke, ini contohnya gobek 4. Berarti langsung kirim 4 frame sekaligus. 0, 1, 2, 3. Kirim langsung. Kemudian ACK-nya ini tidak harus satu-satu gini. Bisa langsung ACK 4. Kalau 4 diterima. Atau kalau di sini ACK 3. Karena yang frame nomor 3-nya error. Nah, di sini contohnya ACK-nya satu-satu. Jadi frame 0 sampai ACK 1. Berarti dia minta frame nomor 1. Frame 1 dan seterusnya. Nah, bedanya dengan stop and wait. Dia bisa langsung kirim N frame sekaligus. Nah, terus sampai sini ada error di frame nomor 3. ACK yang diterima baru ACK 3. Nah, tapi dia sudah kirim nih. Jadi, dapat ACK 3. Maka dari A itu ngirim frame selanjutnya. Jadi sampai 4. Jadi 3, 4, 5, 6. Oke, terus ditungguin yang ACK 4. Nggak dateng-dateng. Maka kirim ulang yang frame nomor N-1. 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya. Oke. Jadi ini frame yang sudah sampai tadi. Kalau nggak urut, maka akan dibuang. Jadi dia sudah kirim 3, tapi nggak sampai. Terus kirim 4, 5, 6. Nah, ini sudah sampai, tapi nggak di ACK. Kenapa? Karena yang dari B itu dia nunggu frame nomor 3. ACK 3 itu berarti dia nunggu frame nomor 3. Jadi kirim frame nomor 2. Terus dari B, ACK 3. Nah, dia menunggu frame nomor 3. Nah, 3-nya belum sampai nih. Oke, karena 3-nya belum sampai. Terus dia sudah ngirim, dari A ngirim frame 6. Nah, maka dia berhenti dulu di sini nih. Karena dari 6 ke 3 itu ada 4 frame. 6, 5, 4, 3. Ada 4 frame yang sudah dikirim. Maka di sini berhenti, terus balik lagi ke frame nomor 3. Jadi, balik 4 frame sebelumnya. Kalau di sini 3 berarti ya. 4, minus 1. 6, kurangi 3. Oke, tapi ini benar nih 4. Tapi di sini karena intervalnya nggak dihitung, itu kuranginya 3. Kayak gitu. Jadi, kirim ulang dari frame nomor 3, ACK 4, terus frame nomor 4, ACK 5, dan seterusnya. I pass ngirim frame nomor 6, itu dia sudah dapat ACK 5, berarti masih oke nih. Ya, nggak oke di sini. Dia sudah ngirim 6, tapi ACK-nya masih 3 nih. Berarti ada error di sini. Kenapa? Karena 6, kurangi 3. Ya, 6 ke 3 itu ada 4 frame. Tapi kalau dikurangi kan hasilnya N-1. Jadi, 6 ke 3 itu ada 4 frame. 6, 5, 4, 3. Oke, ini kelemahannya di sini. Jadi, frame yang sudah diterima, itu akan dibuang. Walaupun frame-nya utuh. Kenapa? Karena dia mendahului ACK sebelumnya. ACK-nya masih ACK 3. Tapi sudah sampai frame 4, 5, 6. Jadi, nanti dibuang nih. Oke, ini ACK yang akumulasi ACK ini bisa nih. Jadi, frame 0, 1, 2, 3. Terus, ACK 1 loss, nggak masalah. ACK 2 loss, nggak masalah. ACK 3 sampai. Jadi, nggak masalah nih. Jadi, dianggapnya ACK 1 dan 2 sudah sampai. Karena langsung ACK 3. Kemudian di sini, n-nya 4. Kemudian 0, 1, 2, 3. ACK 3. Jadi, 3-nya sudah oke. Terus, ini sepertinya nih, timeout nih ya. Dia kirim lagi 0, 1. Tapi di sini nggak disebutkan timeout-nya seberapa nih. Ini karena timeout, maka kirim lagi 0 dan 1. Tapi, dapet ACK 3, maka dia langsung kirim 3. Yang 2 nggak dikirim. Kenapa? Kalau udah dapet ACK 3, berarti asumsinya frame sebelumnya sudah diterima. Frame nomor 0, 1, dan 2. Ini yang akumulasi ACK. Oke, di sini timeout nih. Karena dia belum menerima ACK 1 dan 2. Yang dari A belum menerima ACK 1 dan 2. Tapi di sini timeout-nya tidak ditunjukkan nih, seberapa panjang. Oke. Kemudian untuk meningkatkan kinerja, kita kirim NAK. Kalau ada error, itu kirim NAK. Supaya langsung tahu dari pengirim bahwa ada frame yang hilang. Oke, di sini frame 0, ACK 1. Kemudian frame 1. Ini hilang. Kemudian datangnya frame 2. Nah, dicek nih. Kan dia tadi minta ACK 1 kan ya. Minta frame nomor 1. Selanjutnya. Yang datang frame nomor 2. Maka kirim negatif ACK. Dia minta lagi yang NAK 1. Nah, terus dari pengirim. Kalau dikirimi kontrol NAK berarti dia langsung balik. Nggak usah kirim 7 frame dulu. Baru dia sadar. Jadi langsung balik ke kirim frame yang hilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini yang untuk meningkatkan kinerja. Kalau sebelumnya dia taunya baru diakhir. Jadi udah kirim 4 frame. Nah, ternyata ACK-nya masih yang selisih 4 tadi. Berarti harus dibalik lagi ke 4 ke belakang. Oke, ini makin berguna kalau N-nya besar nih. Misalnya N-nya 100, itu harus ngirim 100 dulu. Itu kan lama tuh. Baru nyadar. Nah, supaya langsung tahu kalau ada frame yang hilang. Itu dari penerima kirim negatif ACK. Jika ada frame yang terlewat. Oke, tapi di sini masih ada kelemahan yang frame yang sudah datang itu akan dibuang. Kalau urutannya salah. Oke, ini contoh yang pakai gobackend. Itu HDLC. Kemudian masalahnya tidak efisien. Kalau error ratenya tinggi. Karena yang ditransmisi ulang adalah N sebelumnya. Misalnya yang frame 1 yang hilang. Terus dia terlanjur kirim 2, 3, 4, 5. Maka yang dikirim ulang adalah frame 1 dan yang tadi. 2, 3, 4, 5. Yang akan dikirim ulang. Oke, jadi pada gobackend itu yang harus menyimpan frame sebelumnya adalah pengirim. Jadi dari penerima dia cuma menerima yang sudah terurut. Jadi kalau tidak urut, tidak akan diterima. Jadi pengirim yang harus menyimpan frame sebelumnya. Jadi untuk jaga-jaga kalau ada error. Misalnya goback 7, berarti dari pengirim dia harus simpan 7 frame sebelumnya. Kalau ada error bisa kirim ulang frame sebelumnya. Oke, terus solusinya tadi ada inefisien. Itu solusinya adalah dengan selektif repeat ARQ. Jadi yang dikirim ulang adalah frame yang hilang saja. Frame yang sudah sampai walaupun urutannya tidak urut. Itu akan disimpan di penerima. Nanti tinggal disusun ulang untuk pengurutannya. Oke, ini tidak ada contoh soal. Yang soalnya cuma ada di stop and wait ARQ. Oke, bedanya apa? Kalau yang di gobackend itu pengirim yang harus punya buffer. Punya antrian untuk mengingat end frame sebelumnya. Kalau yang di selektif repeat, ini dari penerima. Penerima harus punya buffer. Jadi dia bisa menyimpan end frame yang sesuai dengan window-nya. Jadi ada receive window. Itu ukuran buffer yang dipakai oleh penerima untuk menampung paket. Menampung paket atau frame. Jadi frame yang sudah datang, meskipun tidak urut, akan disimpan dulu. Dia minta yang frame yang belum datang saja. Yang error di tengah jalan. Jadi yang dikirim ulang adalah frame tertentu saja yang hilang. Bukan semuanya. Oke, ini contohnya yang selektif repeat. Frame 0 kirim. Dari B kirim ACK 1. Dia minta frame selanjutnya. Frame nomor 1. Frame 1 dikirim. ACK 2. Frame 2 dikirim. Nah, ini tidak sampai. Error. Frame 3 dikirim. Terus, nah frame 2 belum sampai nih. Maka dari B dia kirim negatif ACK. untuk frame nomor 2. Frame nomor 2 belum sampai. Terus kirim frame nomor 4. ACK 2. Dia masih minta frame nomor 2. Belum dikirim. Dan seterusnya, itu masih ACK 2. Nah, ini ngirimnya bisa sekaligus. Sesuai dengan send window-nya. Bisa berapa paket sekaligus. Nanti dia akan retransmit frame-nya. Kalau times out. Jadi, dari A ini dia nunggu tidak ada ACK. Maka dia kirim ulang. Terus, yang ini, contoh di sini adalah ada NAK. Dia baru sadar setelah mengirim frame nomor 6. Ada negatif ACK untuk frame nomor 2. Berarti di sini setelah mengirim frame nomor 6, langsung kirim frame nomor 2. Oke. Jadi, dari sini ACK 2. Setelah dikirim frame nomor 2, dia langsung ACK 7. Kenapa lompat? Karena dari penerima, dia sudah menyimpan frame nomor 3, 4, 5, 6. Terus dikirim 2. Berarti sudah selanjutnya adalah dia minta 7. Oke. Jadi, yang menyimpan frame itu tidak hanya pengirim. Ini dia harus menyimpan juga nih ya. Kalau ada masalah, ada yang error. Misalnya frame nomor 2 error, itu dia akan kirim ulang. Jadi, di pengirim punya buffer, di penerima juga punya buffer untuk menyimpan frame yang sudah datang walaupun tidak urut. Nah, di sini dia tinggal minta frame yang hilang saja. Jadi, dari pengirim bisa sadar kalau time out, kalau tidak ada ACK yang datang, itu dia kirim ulang. Kemudian, bisa juga kalau ada negatif ACK yang datang. Langsung minta frame nomor berapa. Oke, contohnya di TCP, ini pakai selective repeat ARQ. Jadi, cuma frame yang hilang saja. Kalau yang TCP berarti cuma segmen yang hilang saja yang akan diminta. Yang akan dikirim ulang. Oke, jadi simple, efisien, kemudian adaptif terhadap berbagai channel. Adaptifnya di mana? Ini bisa diatur nih. Dari pengirim dan penerima, dia bisa set send window-nya berapa. Dia bisa kirim berapa banyak dalam satu waktu tanpa menunggu ACK. Yang dari penerima juga sama nih. Dia set buffernya berapa. Di window-nya dia bisa menampung paket seberapa besar. kalau di TCP nanti ada sliding window. Jadi, antara pengirim dan penerima itu bertukar informasi masing-masing window-nya, masing-masing ukuran buffernya. Oke, itu yang penting dari materi hari ini tentang ARQ. Ada tiga stop and wait. Kemudian go back end dan selektif repeat. Nah, ini kalau yang stop and wait ada soalnya, soal hitungan. Kalau yang go back end dan selektif repeat nanti biasanya kayak gini nih. Ada grafik seperti ini. Kalian isi nomor frame dan ACK-nya nih. Nah, jangan salah nih. ACK-nya N plus 1 nih ya. Jangan frame 0, ACK 0. Karena ACK itu dia minta frame selanjutnya. Oke, terus jam berapa nih? Udah, jam berapa nih? Oke, udah mau selesai nih ya. 11.40. Fungsi adaptasi yang lain nanti dibahas di TCP. Ini ada flow control. Tadi ada window. Sliding window di TCP. contohnya seperti ini. Jadi, antara pengirim dan penerima itu mengiklankan window-nya masing-masing. Jadi, dia bisa menerima seberapa besar. Dari host B window-nya 2048 berarti artinya adalah host B bisa menerima suatu paket sebanyak 2048 byte sekali kirim. Maka, dari host A akan mengirim sebanyak itu. jadi kirim 1024 1024 jadi pas 2048. Kalau lebih dari 2048 maka ada kemungkinan buffer dari host B akan overflow. Jadi, ada paket yang hilang. Kemudian, dari host A sendiri itu dia juga advertise mengiklankan window-nya. Jadi, dari host A dia bisa menerima data sebanyak 1024 sekali kirim. Maka, dari host B kalau mau kirim data itu ya sesuai dengan window-nya. Oke, di sini tidak ada data yang dikirim. Kemudian, di sini datanya 1-128 berarti 128 byte masih sesuai dengan ukuran window-nya. Nah, ukuran window-nya ini bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi. misalnya host B ada aplikasi lain yang memakai TCP nanti window-nya akan berkurang karena TCP kan dipakai oleh bermacam-macam aplikasi di atasnya. Jadi, sliding window ukuran window-nya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan yang diiklankan oleh tiap host-nya. Jadi, tiap kirim segmen itu ada header-nya. Nah, di header itu ada ukuran window-nya. Dia bisa menampung seberapa banyak. ini istilahnya sliding window. Ini sliding window. Ini kalau di wide shot di header-nya di sini ada window size ini berapa byte yang bisa diterima sekali kirim tanpa menunggu ACK. Oke, data link silakan dibaca saja ini data link layer. Ini fungsinya untuk framing menentukan batasan frame. Error control itu pakai CRC frame checksum. Flow control nanti kalau di ethernet itu ada di TCP layer 4. Ya, mungkin ada yang pakai flow control ada yang enggak. Kemudian alamat nanti pakai alamat MAC address alamat hardware. untuk framing seperti ini ada flag. Flag itu sequence bit yang khusus yang polanya unik untuk pembatas frame. Kalau di HDLC kalau ada bit polanya seperti ini berarti awal frame dan akhir dari frame. Oke, ini HDLC contohnya ini point to point protocol lag-nya masih sama. Kemudian statistika multiplexing ini mungkin pekan depan dah ya. Lumayan nih kalau mau dibahas sekarang. Oke, silakan dicoba saja untuk contoh soalnya. Terus gimana cara memasukkan ke formulanya. ini ada rate kemudian ini panjang paket yang mu ini kecepatan pemrosesan lambda kecepatan datangnya paket dan seterusnya. Oke, ini pekan depan saja nih untuk teori antrian. Oke, mungkin itu saja untuk materinya. Ini saya tanyakan dulu ke Bu Yuni apakah akan keluar di soal ujian. Kalau keluar di ujian nanti kita bahas di pekan depan untuk contoh soalnya yang di sini. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan dulu untuk materi hari ini intinya tentang protokol ini HRQ. tidak 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 Kalau tidak ada sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.